Kamis dini hari sebuah minimarket di kecamatan Pinaleng Manado, Sulawesi Utara di Bobol Maling. Aksi pencurian yang dilakukan oleh dua orang ini terekam kamera CCTV. Aksi pencurian ini diketahui pertama kali oleh petugas pembersih jalan. Lihat bersama-sama dengan kita kalau ada yang kena kejadian pembungkaran ini. Setelah itu saya panggil yang pemilik tanah ini, bukan pemilik Indomark, pemilik tanah ini, omak yang di belakang. Anggota Polsek Pinaleng yang mendapat laporan langsung menurunkan tim forensik untuk olah TKP. Pelaku belum teridentifikasi karena setelah di cek di CCTV, tapi pelaku menggunakan penutup. Buka, jumlah kerugian dari 50 jutaan. Polisi juga mewawancara beberapa warga untuk mengenali pelaku dari gerak gerik yang terekam oleh CCTV. Anita Tambayong melaporkan untuk NET.